bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh subahul khair ya banati as-salihat as-sanah an-niha'iyah kaifahalukunna alhamdulillah naltakimah ratanukhramai alusadha dehusnafi darsil hadis wal yawm insyaallah sanadrosan hadha huwamudu'una kitab al-qudu ya ini tentang bab tentang pengambilan keputusan nah idha maakunna al-kitab yakni kitab bulughul marom li al-imam al-hafidh ibn hajar al-askolani iftahna hadhal maudur wa nabda' darsana liyawm diqiratil basmala bismillahirrahmanirrahim baik kitab al-qudu' kitab ul-qudu'i nah ya seperti yang tadi usada bilang di awal bahwa ini menjelaskan tentang pengambilan keputusan bagaimana baiknya kita dalam menghadapi suatu perkara ya dalam meninjau suatu keputusan dan ini ada kaitannya juga dengan hakim ya profesi untuk menjadi hakim nanti harusnya bagaimana oke bismillahirrahmanirrahim al-qudut salasah ya ini kalau di kitab bulughul marom tidak ada judul per hadisnya begini ya tapi tidak apa-apa ini lebih memudahkan kita untuk memahami hadis yang di bawahnya oke yang pertama itu tentang al-qudut salasah qubut ya al-qudut salasah qubut itu cuma dari qodi nah kalau pernah belajar mutola'ah zaka'ul qodi nah qodi itu artinya hakim ya orang yang dipercaya untuk mengambil keputusan nah qodi jamaknya qubut jadi al-qubut salasah hakim itu ada tiga macam ya kita lanjutkan dulu hadisnya maksudnya apa bismillah wa'anburaidah radiyallahu ta'ala anhu qol qola rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-qudut salasah hakim itu ada tiga isnani finnar yang dua akan masuk neraka wawahidah wawahid fil jannah dan yang satunya lagi masuk surga nah jadi ibaratnya itu hakim itu ada tiga kategori ada tiga kelompok yang dua masuk neraka yang satu masuk surga maksudnya apa kita lanjut dulu ya radiyallahu al-qudut faqodoh bihi fahuwa fil jannah nah kalau seseorang itu mengetahui ke hak sesuatu yang hak ya mengetahui kebenaran faqodoh bihi kemudian dia mengambil keputusan dengan kebenaran tersebut ya memutuskan perkara dengan kebenaran yang ia ketahui fahuwa fil jannah maka dia masuk surga warujulun arafal haqqo falam yakdi bihi wajar fil hukmi fahuwa finnar nah sekarang yang kedua kalau ada seseorang yang mengetahui kebenaran arafal haqqo ya dia mengetahui kebenaran tentang suatu perkara walam yakdi bihi tapi dia tidak memutuskan tidak mengambil keputusan dengan hi hi nya kembali ke hak ya dengan kebenaran tersebut wajarofil hukmi jarof disini artinya bukan berlari ya ingat kalau berlari itu jarof pakai ya di belakangnya nah ini kita lihat hamisnya nomor satu hamisnya jarof artinya zolama ya zolim wajarofil hukmi dan dia zolim dalam mengambil hukum dalam mengambil keputusan tersebut ya sudah tahu yang benarnya apa tapi dia tidak menerapkan kebenaran tersebut fahuwa finnar maka dia masuk neraka nah yang ketiga nih yang lebih parah warujulun lam nyarif al-hakto nah seseorang yang tidak mengetahui kebenaran akan suatu perkara faqadolin nasi tapi dia mengambil keputusan diantara orang-orang ya ala jahlin dengan kebodohannya fahuwa finnar maka dia termasuk yang masuk ke neraka rawahul arba'ah ya ini ada hamisnya nomor dua kalau ada kalimat rawahul arba'ah berarti hadis itu direwayatkan oleh imam yang empat ya imam bukhuri muslim abu dawud dan imam termudzi wasohahahu al-hakim nah ini untuk lebih jelas ya bisa dilihat hamis nomor dua kalau di kitab bulugul marom yang usada pegang itu hamisnya kadang berbeda ya tapi intinya sama nah ini bisa dilihat penjelasan hamisnya disini ya untuk lebih mendalami pelajaran bulugul marom ini silahkan ya setiap membaca hadis ada hamisnya ada footnotenya dipahami lagi footnotenya atau hamisnya tersebut ya oke suma al-hadis yalihi hadis selanjutnya itu tentang at-tahdir minal qodoh at-tahdir bimana at-tanbih warning ya peringatan peringatan minal qodoh tentang pengambilan keputusan memutuskan suatu perkara hadisnya bismillahirrahmanirrahim ya memutuskan suatu perkara yang besar maka sebenarnya sesungguhnya dia diibaratkan dhubiha zabah ya diibaratkan telah disembeli ini di pdf disini dhubiha ya ada yang salah sedikit bukan dhubaha tapi dhubiha nah di kitab bulugul marom silahkan bisa dilihat dicek lagi itu majhul ya fi'lul majhul dhubiha bukan dhubaha dhubiha disembeli beririsikin tanpa sikin tanpa senjata tajam tanpa pisau maksudnya apa ini adalah peringatan tanbih tahdir ya untuk seseorang ditunjuk sebagai hakim atau sebagai dipercaya untuk memutuskan perkara yang besar dia agar sangat berhati-hati dalam memutuskan perkaranya karena dia diibaratkan telah disembeli tanpa menggunakan pisau tanpa merasakan sakit ya ibaratnya begitu jadi agar berhati-hati agar sangat mempertimbangkan segala konsekuensi ya itulah kenapa seseorang yang menjadi hakim harus orang yang sangat arif dan bijaksana hakim hakamayah kumum bijaksana ya jadi tidak pandang bulu ya tidak pilih kasih dan dia harus benar-benar apa namanya adil ya oke selanjutnya nah ini masih ada lanjutannya rohu rohu ahmad wal arba'ah ya tadi sudah kita sebutkan bahwa kalau ada rohu al-arba'ah berarti itu diriwayatkan oleh imam bukhari muslim abu dawud dan turmudhi wasauhahahu ibnu huzaimah wa ibnu hibban ya oke lanjut hadis berikutnya insyaallah hari ini kita tiga hadis dulu ya ini hadis yang terakhir di hari ini at-tahdir min tola bil imar nah ini adalah at-tanbih ya peringatan untuk orang yang suka meminta jabatan imar imar itu bisa berarti kekuasaan bisa berarti jabatan atau kepemimpinan nah orang yang haus akan kekuasaan yang sering minta-minta dijadikan ketua ini ketua itu ya nah ini ini ada tanbihnya sebenarnya ada tahdirnya ada hadisnya ya ada peringatannya bismillahirrahmanirrahim wa'anhu radiyallahu ta'ala anhu ta'al wa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam innakum satahrisuna alal imarah ya sesungguhnya kalian itu akan tamak akan rakus ya terhadap imarah kekuasaan kepemimpinan ya jabatan wasa ta'kunu nadamah yaumal qiyamah padahal sebenarnya ta'kunu imarah ini ta'kunu kebalik ke imarah jabatan tersebut kepemimpinan atau kekuasaan tersebut akan menjadi nadamah apa nadamah artinya mamakna penyesalan akan menjadikan penyesalan yaumal qiyamah di hari kiamat nanti fa ni'matil murdi'ah wa bi'satil faqdimah nah ini insyaallah kalian akan mempelajari kalimat ni'ma dan bi'sa dalam pelajaran nahhu semester ini ya ni'ma itu artinya betapa nikmatnya betapa indahnya betapa baiknya kebalikannya dari bi'sa bi'sa ini betapa buruknya seburuk-buruknya ni'ma sebaik-baiknya insyaallah ini akan kita pelajari nanti di pelajaran nahhu ya fa ni'matil murdi'ah nah ini kembali lagi ke hadis yang tentang imaroh tentang jabatan ya jadi jabatan itu imaroh itu kepemimpinan itu diibaratkan seperti murdi'ah fa ni'matil murdi'ah ya sebaik-baiknya murdi'ah itu adalah bayi yang masih menyusui jadi maksud dari hadis ini adalah mengibaratkan suatu jabatan itu betapa nikmatnya betapa apa namanya betapa baiknya karena dia diibaratkan murdi'ah bayi yang masih menyusui kalau kita perhatikan bayi yang masih menyusui ya itu dia sangat nurut nah sekali dikasih susu dikasih mimi dikasih asinya ya itu akan diam tidak rewel nah seperti itulah orang yang dikasih jabatan orang yang diberi jabatan itu murdi'ah seperti bayi yang menyusui ni'ma fa ni'matil murdi'ah betapa dia mendapatkan kenikmatan ya diberi uang diberi jabatan diberi kekuasaan dia mau melakukan apa saja dia diam tenang nah wabi' satil fatimah nah padahal dia juga seburuk-buruknya fatimah fatimah ini diibaratkan bayi yang sudah tidak diberi asi alias disapi nah jika kita perhatikan bayi yang awal-awalnya disapi itu sangat rewel ya menangis lagi kemudian apa namanya mengamuk lagi karena dia disapi dilepaskan dari asinya nah jadi ini ibaratnya seseorang yang diambil lagi kekuasaannya ya diambil lagi jabatannya bi' satil fatimah maka dia akan rewel nah seperti itulah kira-kira ya intinya adalah seorang itu tabiat seseorang itu memang haus akan jabatan rakus akan jabatan tamak ya tamak maruk terhadap kekuasaan siapa yang tidak ingin menjadi orang yang berkuasa tapi sebenarnya takununadama satakununadama yomalkiyama kekuasaan tersebut akan menjadi penyesalan di hari kiamat karena akan di pertanggungjawabkan ya demikian anak-anakku yang solehah sanah an-niha'iyah hal-ladaikuna soal min hadihil ahadis as-salasah ya dari tiga hadis ini apakah ada pertanyaan tafaddulna bisoal silahkan jika ada yang mau bertanya insyaallah kita bahas bersama-sama wa infahimtunna alhamdulillah fa insyaallah filusbu'il ati na'ati ila hadhal hadis an al-hakim idha ijtahada fa as-shaba au akhtu'ah ya insyaallah ini kita bahas di minggu depan asyukurkunna syukran kasiran alal istima' alal mustama'ah wa ma'anna jafi kule umur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati